Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara tengah melakukan pencermatan daftar calon tetap DCT anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara pada pemilu 2024. Hingga saat ini dari 18 partai yang ada, baru 4 partai yang telah melakukan pencermatan daftar calon tetap anggota DPRD Sumut dan DPR RI. Dua partai politik peserta pemilu 2024 melakukan proses pencermatan daftar calon tetap DCT. Kedua partai tersebut yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan. Perwakilan dari kedua partai tersebut langsung menyerahkan daftar calon tetap kepada petugas KPU Sumatera Utara dan diawasi langsung oleh bawah selus sumut. Pencermatan daftar calon tetap sebelumnya juga telah dilakukan PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketua Divisi Teknis Penyelenggaran KPU Sumatera Utara Raja Ahabda Amanik mengatakan, Proses pencermatan DCT merupakan tahapan di mana Partai Politik peserta pemilu 2024 bisa membongkar pasang calon sebelum ditetapkan DCT dengan memenuhi persyaratan dan kesepakatan internal Partai Politik, akan tetapi Partai Politik tidak boleh menambah jumlah calon legislatif. Pada saat ini tahapan pemilu tengah memasuki proses pencermatan DCT anggota DPRD Provinsi, di mana tahapan rancangan DCT dimulai dari tanggal 24 September sampai 3 Oktober 2024. Dan Amanik menambahkan, hingga saat ini baru empat partai politik peserta pemilu yang melaporkan terkait perubahan nomor urut calon. Saat ini sedang melakukan pencermatan rancangan daftar calon tetap anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Nah, itu dimulai sejak tanggal 24 September sampai dengan nanti berakhir di 3 Oktober. Nah, di hari Khamin 2, ini tepatnya tanggal 2 ini baru ada empat partai politik yang sudah mengajukan rancangan pencermatan DCT-nya. Proses pencermatan daftar calon tetap DCT anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ini turut diawasi bawah selu Sumatera Utara. Dari Medan Sumatera Utara, Wahyu Pratama Nusantara TV melaporkan.